Sesuai dengan jadwal, pelaksanaan Pestasiaga Kwarda Jawa Tengah tingkat Binwilpati tahun 2023 dilaksanakan di Pantai Bandangan Jepara. Bunda Eka Edi Supriyanta berkenan membuka kegiatan tersebut. Sesuai dengan tema Pestasiaga Kwarda Jawa Tengah, aktif, santun, inovatif, dan kreatif. Berkesempatan, hadir dalam kegiatan tersebut Kakak Wika Bintang, Wakab Dimas, dan Kakak Mulyono Kapus Dikladda Kwarda Jawa Tengah, Kak Mepicap Jepara, Kakak Edi Supriyanta, Ketua Kwarcap Jepara, Kakak Hesti Nugroho, serta Ketua atau Wakil Ketua Kwarcap Sebinwilpati. Bunda Eka Edi Supriyanta dalam sambutannya ungkapkan bahwa karena Kwarcap Jepara mendapatkan kepercayaan menjadi Tuan Rumah Pestasiaga Kwarda Jawa Tengah Binwilpati tahun 2023. Dalam pertandingan di Telapan Taman, peserta diharapkan mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan sportifitas dalam setiap perlombaan. Menang atau kalah adalah hal yang wajar di setiap perlombaan. Pestasiaga Kwarda Jawa Tengah tingkat Binwilpati diikuti oleh 30 Barung Putra dan Putri, 30 Bin Damping, dan 5 Pinkon. Tim Liputan, Cahaya TV